Tips pertama adalah belajarlah menjadi pendengar yang baik karena sering dalam pernikahan atau pasangan kusnya wanita ya itu bercerita itu tidak untuk minta nasihat tapi karena emang pengen bercerita ya namanya kan pasangan, sahabat, teman, kan ngobrol gitu kan jadi dia bercerita anak itu begini-begini dia tuh pengen bercerita soal anak ya bukan minta nasihat udah diem tak kasih tau ih soal anak istri lebih pinter lah daripada suami jadi kalau pasangan bercerita sering dianya memang pengen bercerita kan dating, kan kencan, kan pacar, kan sahabat jadi dia menceritakan yang memang yang dialami, yang dihadapi dan tidak dalam rangka minta nasihat ya boleh juga sih ngasih nasihat asal sudah mendengar keseluruhannya membangun komunikasi yang baik maka berbicara itu lebih mudah tapi pertama belajarlah untuk mendengar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!